Intro Beginilah atmosfer latihan puncak batalion tim pertempuran atau BTP Yonif 126 kalasakti Kodam 1 Bukit Barisan Suara dentuman artileri medan atau armet ditambah dengan manuver mobil tank kavaleri memecah keningan pagi di daerah desa tinggi raja kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Program latihan operasi bukan perang ini berlangsung selama tujuh hari Pada latihan puncak ini seluruh peserta yakni prajurit TNI AD yang berasal dari berbagai kecabangan yakni artileri medan atau armet, arhanut atau pertahanan udara, dan kavaleri serta tim batalion tempur melakukan simulasi perang guerrilla Sementara kronologis dan mekanisme strategi yang digunakan dalam latihan ini adalah dua hari pertama merupakan pencairan informasi oleh badan intel TNI AD terkait pergerakan musuh atau pemberontak Selanjutnya dua hari berikutnya seluruh prajurit melakukan pengumpulan pasukan batalion dan persiapan dari segi peralatan operasi perang Serta dua hari terakhir seluruh prajurit melakukan penggerebekan dan perang guerrilla di lokasi yang telah diketahui sebagai tempat pusat persembunyian pemberontak tersebut dan menghancurkan seluruh peralatan yang menjadi sumber kekuatan musuh Panglima Daerah Militer atau Pangdam 1 Bukit Barisan Sumatera bagian utara Mayor Jenderal Infantri Lodewik Pusung memaparkan Program latihan ini diikuti oleh seluruh 14 kecabangan dari Satuan TNI Angkatan Darat Kodam 1 Bukit Barisan Dirinya juga menambahkan program ini juga dimaksudkan agar antar prajurit bisa saling mengetahui bagaimana bermanufar antar kesenjataan pada masing-masing kecabangan Terima kasih telah menonton! Sementara itu jumlah seluruh pasukan yang mengikuti program latihan ini yaitu sebanyak 954 prajurit TNI Angkatan Darat Sedangkan pelatih berjumlah 300 orang diperkirakan ada sekitar 1.200 lebih pasukan TNI yang terlibat dalam program latihan tersebut Dua dan Made Gargita, Sumut TV